Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Suki Sivanto di channel Suki Revet Video ini lanjutan dari video sebelumnya, cara membuat pintu geser aluminium Di sini, dalam video ini ada cara memasang roda rel atas Terus kemudian cara memasang handle pintu slating Terus kemudian cara memasang pintu slating Dan juga ada pemasangan stopper juga Seperti apa cara membuat pintu slating bagian kedua ini Simak video ini sampai selesai Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya Agar dapat menyaksikan video-video saya selanjutnya Jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom-kolom menter di bawah Insya Allah nanti saya jawab Di sini kita mulai memasang roda rel atas Itu tadi sebelumnya sudah kita lubangi dulu ambang aluminiumnya Ambang pintunya Ini supaya baut roda rel atas itu kita Bautnya itu masuk ke dalam Itu satu sudah terpasang Ini kemudian yang satunya lagi Kita pasang baut dengan rodanya Terus kita pasang murnya Terus kita pasang murnya Ini kita pasang mur Terus kemudian ini yang nanti kita skrup ke pintu kesernya Kita kasih tanda dulu sebelum di lubangi pintunya Kita lubangi ambang pintu itu pakai mata board 8mm Setelah kita lubangi kemudian kita pasang roda rel atasnya Kita pasang itu langsung kita driver Ya langkah selanjutnya kita memasang handle pintu geser Kita garis dulu ketinggian handle Terus kemudian kita mal handle nya di daun pintu geser Kita kasih tanda titik-titik seperti ini Terus kemudian kita garis Luruskan titik-titik tadi itu pakai garis Penggaris siku Seperti ini Terus kemudian kita cocokkan Atau supaya pas atau tidaknya ketahuan Terus kemudian langkah selanjutnya kita gerenda Di sini kita gerenda itu pakai gerenda yang tipis Resin bone Ini seperti ini proses Melubangi pintu aluminium nya Untuk handle Terus setelah lepas Kita masukkan Handle nya Kalau misalnya kurang kanan kiri atau atas bawah nya kurang Yang itu kita bisa gigit dulu Ini udah pas Kemudian kita langsung aja kita driver Atau enggak kalau ini kita berdulu terus kita refet Seperti ini Ya roda dengan handle tadi sudah kita pasang kemudian kita pasang daun pintu geser ini ke Rel Seperti ini proses memasangnya Terus selanjutnya Terus selanjutnya pintu sudah terpasang kemudian kita pasang pentokan pintu sleding Disini kita pentokan pintu sleding itu pakai hollow Terus kemudian di depan hollow itu kita pakai stopper yang kecil itu Kodenya 5564 Proses memasangnya seperti ini Kita Untuk hollow kita scrub ke kusenal manium Terus kemudian stopper 5564 nya kita refet ke hollow nya Seperti ini kita refet 5564 nya Untuk video bagian pertama ada di channel ini Silahkan dicari di channel suki refet ini Cara membuat pintu geser bagian pertama Ya cara membuat pintu geser al manium sudah selesai Terima kasih sudah menonton video ini sampai detik ini Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar di bawah Insya Allah nanti saya jawab Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Privet